Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pak Ruli pada mata pelajaran manajemen produksi penulisan naskah dan penyukur adaraan kali ini kita akan belajar tentang promosi fungsinya adalah kita akan melakukan suatu apa ya pengecekan atau mungkin suatu korelasi antara promosi yang kita buat dengan usaha yang kita lakukan nah sebagai ini kita ada di bidang broadcasting jadi kita akan melakukan suatu estimasi atau perkiraan tentang promosi yang mungkin bisa kita lakukan untuk usaha yang kita buat nanti ya nah sebelumnya kita akan belajar apa itu promosi nah HEPA WeBoard melibatkan sebagai cara membuju orang lain agar menerima sesuatu gagasan atau produk nah intinya adalah nanti orang yang kita promosi apa ya kita membuat promosi ke orang nanti orang itu tertarik dengan produk yang kita buat nah kali aja mungkin kita sebagai jurusan produksi dan siaran program televisi nanti kita bisa promosi tentang fotografi yang kita bisa atau mungkin sinematografi atau mungkin tatarias atau mungkin apa yang menjadi kelebihan kamu nanti kita promosikan yang pertama adalah mengatakan promosi merupakan strategi bahasa yang ini benar soalnya apa ketika kita gak promosi orang gak akan tahu tentang apa yang kita buat apa yang kita bisa ini adalah manfaat dari promosi yang pertama adalah menarik perhatian ketika perhatian apa ketika pelanggan bisa ini tertarik dengan usaha kita otomatis nanti usaha kita atau laba kita juga akan besar terus promosi untuk menjaga loyalitas konsumen contohnya adalah ini sponsor dari ringso walaupun ringso sudah orang udah tahu apa itu ringso tapi dia tetap aja beriklan 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 nah hal itulah yang membuat dia tetap bisa survive gitu walaupun ada banyak berbagai macam deterjen lainnya tapi ringso tetap survive gitu itu contoh dari menjaga loyalitas nah kalau untuk kita sebagai jurusan produksi dan siaran program televisi kalau kalian menanggungi di bidang fotografi bisa aja kita memposting di sosmed atau di ig atau facebook atau wa kita tentang hasil-hasil karya kita secara terus melalui sehingga orang itu tahu oh ternyata ini tetap bisa ada dalam bidangnya gitu setelah itu membantu meningkatkan brand awareness brand itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting jadi contoh simpelnya adalah seperti ini ketika anda membeli air mineral apa yang anda dapat ada kata-kata pasti atau bu atau pak jadi aqua padahal aqua itu adalah sebuah brand bukan sebuah produk itu tadi nah maka dari itu brand ini sangat penting contohnya kalau fotografi yang bagus di siapa ya ada di sini itulah yang paling penting jadi orang ketika ingat fotografi dia bisa ingat kamu atau orang kalau pengen berita karya ya ingat sama kamu yang selanjutnya adalah meningkatkan potensi penjualan produk nah ini pasti ketika kita promosi orang-orang itu pasti potensi penjualan produk jika bakalan meningkat yang pertama adalah memberikan ini adalah trik-triknya promosi yang pertama adalah memberikan diskon atau potongan harga sebenarnya diskon atau potongan harga ini bisa kita akali bukan kita harus memotong harga contoh harga awalnya ini 10.000 per lembar foto ketika kalian ingin mendiskon tapi kalau itu di diskon kalian beratalan rugi kita pakai trik aja pertama dinaikkan setelah itu dijelisi diskon contohnya seperti ini kita pakai karbulator ya contoh harga awalnya adalah 10.000 nah ketika kita menaikkan harganya menjadi ini 15.000 lalu kita mengatakan diskon 33% diskonnya adalah 33% tidak ada persen berarti dibagi 33% pertama harganya 10.000 dinaikkan dulu 15.000 setelah itu kayak gini jadi nanti hasilnya adalah ini 5.000 nanti diskonnya jadi sebenarnya tidak ada diskon hanya saja kita menggunakan bahasa iklan yang selanjutnya adalah membebaskan biaya kirim barang atau free ongkir nah ketika produk kita sudah banyak mungkin kita bisa mendapat labai yang cukup besar sehingga kita bisa mengambil free ongkir tapi ketika kita masih penjualannya 1 atau 2 barang lalu kita melakukan free ongkir bisa nanti kita yang malah minus nah untuk antisipasinya biasanya para penjual itu menaikkan harganya setelah itu menuliskan free ongkir padahal ya ongkirnya ada di kenaikan harga barang itu tadi lalu ada cashback ini juga sama triknya harganya 20 anggap saja harganya 2 juta setelah itu diganti 2 juta 200 setelah itu ketika orang membeli nanti dikasih uang 200 ribu ya sama aja sebenarnya itu hanya adalah trik 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 penjualan aja lalu mengadakan flash sale ini biasanya adalah barang-barang yang sudah hampir kagal luar dikasih dikasih atau mungkin sudah di pasaran sudah kurang kurang diminati nah ini bisa di flash sale atau mungkin flash sale kalau pengen produknya lebih cepat ketika terjadi flash sale kalian membuat produk baru nah ketika flash sale nanti tidak ambil sedikit laba karena flash sale pasti nanti karena labanya sedikit tapi penjualannya besar nah itu bisa tertutupi disana itu adalah trik dari flash sale jadi flash sale itu ada dua trik yang pertama itu triknya adalah barang-barang yang sudah kurang diminati pasar lalu dijual dengan harga murah yang kedua adalah flash sale kalau barangnya baru dan masih banyak diminati masyarakat diambillah sedikit laba nah karena labanya sedikit karena flash sale biasanya bakalan tertutupi dari banyaknya penjualan produk lalu ini beli satu gratis satu itu juga triknya hampir sama seperti diskon tadi dinaikkan harganya setelah itu dikasih free lalu memberikan hadiah nah kalau memberikan hadiah ini biasanya di toko-toko ketika beli sekian nanti dapat hadiah sebenarnya hadiahnya itu kurang lebih seperti hidupnya ketika orang itu beli antuk aja 200 ribu dari 200 ribu itu kita udah untung 10% berarti kita untung 20 ribu nah gift yang diberikan itu kurang dari 20 ribu berarti mungkin dikasih lah sebuah polpen atau dikasih apa yang harganya dibawah nya itu tapi orang akan merasa senang dengan itu itu adalah trik dari gift lalu ada pengumpulan point reward biasanya ini juga ada juga seperti ini nanti kalau sudah ke saya berapa kali nanti yang kesekian kali gratis sebenarnya itu juga triknya hampir sama seperti yang ini tadi memberikan fleksal tadi jadi ketika orang sudah datang contoh ini apabila foto ke tempat mu foto apa ya foto pernikahan atau foto apa 10 kali nanti yang 11 kali dapat gratis nah tekniknya itu seperti ini ketika 10 kali itu mungkin untungmu itu sudah sekian ratus ribu sedangkan satu kalau itu modalnya hanya sekian ribu jadi tetap aja diuntungkan lalu ada teknik membagikan voucher atau coupon promo ini juga sama aja seperti yang tadi juga naikkan harganya setelah itu kasih voucher ya sama aja ya lalu ada memberikan garansi nah ini juga teknik biasanya ini untuk barang-barang elektronik ya lalu ada membelar promo liburan memberikan tester atau sampel produk jadi orang bisa mencoba atau melihat hasil karya pejasa kita harga khusus untuk pembelian gelesir ya pasti karena ketika ini kalau kita ambil sedikit laba dari penjualan yang besar ya sama aja kan tetap kita untung lalu giveaway dan dan masih banyak lagi lalu ada jenis-jenis promosi ada advertising personal selling sales promotion corporation direct marketing nah media promosi ada blog ini udah kurang diminati lalu blog ya seperti ini namanya blog ini adalah blog nya dari niaga poster oh ini ini bukan blog tapi udah ke website karena ini udah gak pake blogspot.com ya kalau pake blog blogspot.com media sosial ini yang paling paling diminati untuk saat ini kalian bisa share di facebook wa youtube ig dan lain-lain lalu youtube ada email email ini udah jarang diminati untuk saat ini yang saat ini masih maik sosial dan kesimpulannya adalah promosi untuk bisnis online itu sangat penting ada rumpulan seri maksimal diperkenalkan pagi melakukannya nah sekarang anda bisa mendapat menggunakan salah satu atau beberapa tips promosi diatas semoga berhasil dan saya harap kalian tetap semangat belajar tetap sudah membuat planning tentang apa yang ingin kalian lakukan setelah kulus dari SMK tetap jaga kesehatan tetap semangat belajar Wassalamualaikum Wassalamualaikum terima kasih